Intro Di segmen penutup ini kami punya berita ringan dan menarik yang terjadi selama sepekan Di antaranya aksi balap lari antara Patrick Reed dengan KD, golf club wanita yang tengah ditinggalkan anggotanya Serta hobi lain dari Jason Kokrak Dan semuanya terangkum dalam News Update Intro Kejadian unik dan lucu baru saja Itu saja terjadi saat pagelaran PGA Tour bertajuk Shell Houston Open yang dihelat di Texas Di hari ketiga penyelenggaraan, salah satu golfer unggulan dari Tuan Rumah Amerika Serikat, Patrick Reed Sanggup mencetak rekor tersendiri, yakni pukulan hole-in-one Pukulan kencangnya dari T-box area sanggup meluncur deras dan melesat tepat ke dalam lubang 16 Seolah bola dapat diprediksi akan masuk lubang, sontek, sorai gemuruh para penonton pun turut menghantarkan bola yang dipukulnya sebelum benar-benar masuk ke dalam hole Menariknya, usai mengeksekusi t-shotnya dengan satu pukulan masuk, Reed pun terlihat sangat gembira akan pukulan cantiknya tersebut Bahkan lucunya, ia sempat berlari dengan sang Katie yang menemani Seakan berlomba mencedeng tercepat untuk dapat mengambil bola di patting green 16 Kejadian unik tersebut sontek membuat para penonton kian histeris dengan memberikan sorak-sorai bagi keduanya Sang Katie yang bernama Kessler Karain berhasil mencedeng tercepat memasuki green area Good job, Reed! Di balik profesinya sebagai pegawas profesional, ternyata Jason Kockrack mempunyai hobi lain yang seru dan menantang Apalagi kalau bukan go-kart dan biliar Di sela-sela kesibukannya, Kockrack menyempatkan waktu sejenak di Victory Lane Karting, kawasan North Carolina, Amerika Serikat Untuk mencicipi olahraga kegemarannya Berpadoman kepada prinsip safety first, mantan juara dua kali Ohio Amateur ini Mengenakan seragam balap ala pebalap go-kart Ditemani seorang teman, Kockrack pun tak sabar untuk meninjak gas di atas arena track Saling salib di arena track tidak bisa dihindarkan Kockrack pun harus puas kalah dari rivalnya saat itu Tak sampai di situ, agenda Kockrack pun berlanjut di meja biliar Olahraga ini menjadi sarana Kockrack guna menghilangkan penat sejenak Sangat menghibur ya, golf lovers Sementara itu, kabar kurang baik datang dari dunia golf putri Salah satu komentator veteran khusus olahraga golf Peter Ellis Mengatakan, saat ini penggolf putri telah menerita terkait kesetaraan dalam permainan Hal itu terkuat karena legislasi sebelumnya memberikan hak penuh kepada para anggota perempuan di sebuah klub golf Namun, kebijakan yang terbaru justru tidak terlalu mengena bagi para anggota klub wanita Terkait hal tersebut, Peter Ellis pun diberitahu oleh salah satu klub golf terkemuka dunia Yang mengaku kehilangan lebih dari ratusan anggotanya sejak kebijakan kesetaraan itu diterapkan Alice mengaku ratusan anggota yang meninggalkan klub golf dikarenakan mereka harus membayar tarif penuh dalam keanggotaan Alasan itulah yang membuat mereka hengkang Sementara mantan juara empat kali golf putri Dame Laura Davis Menganggap, dekanan keuangan menjadi salah satu alasan menurunnya tingkat partisipasi wanita Yang ingin bergabung di sebuah klub golf saat ini Setelah menyimak berita selama sepekan, berikut kami berikan agenda turnamen golf yang akan terjadi selama satu minggu ke depan Ini dia Oke golf lovers, agenda kejuaraan tadi sekaligus menjadi penutup perjuman kita kali ini Tetap saksikan hole in one tentunya di hari dan jam yang sama Dan jangan lupa untuk follow twitter kami di At mnc underscore sports untuk mengetahui informasi golf terkini Saya Johan Januar beserta seluruh tim yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Great time, great game, great sport Salam Olahraga Selamat menikmati 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 Selamat menikmati